Intro Momeati adalah adat-adat yang berasal dari Provinsi Golontalo yang masih bertahan hingga sampai sekarang Momeati harus dilakukan oleh keluarga muslim jika anak-anak perempuan telah memasuki usia wajib untuk dibeat Membeat berarti melaksanakan suatu kewajiban ikral yaitu mengucapkan janji atau ikral pengakuan atas keesaan Allah SWT dan Rasulullah SAW melalui dua kalimat sahadat Dalam hal ini, Momeati merupakan kepacara kedewasaan dan pensucian diri melalui tradisi Islam Tujuan dari Momeati adalah untuk membina keluarga pada khususnya anak perempuan harapannya anak perempuan mampu menjaga kesucian dirinya dari awal hingga akhir sampai menikah Upacara ini diadakan secara turun-temurun dengan menggabungkan beberapa rangkaian adat istiadat Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel ini kali ini saya lagi berada di kediamannya Bapak Sofyan Abdul disini kita akan membahas salah satu adat disini juga telah hadir saya berada di Ibu dengan Ibu siapa? Ibu Junat Jafar dengan Ibu Junat Jafar yang kebetulan sebagai pelaksanaan agar di Kambil Atkan Bukul Mata untuk Bukul Mata saya belum melakukan melaksanakan untuk Bukul Mata ini proses awalnya itu? awalnya itu dibaca Sarawas sementara baru ditanggai itu tangga Paino kemudian sesudah itu sementara berjalan doa dilaksanakan proses mandi, siram penyiraman penyiraman lemon mengenai alat kukan seperti tubnya tubuh itu ada maknanya iya itu ada maknanya tubuh itu biar di apa-di apa tetap ya manis top salah satunya itu kemudian itu kelepak pinang disitu juga untuk menentukan berkah dari yang JBA kemudian itu mayan pinang yang terbuka itu khusus untuk menerima Insya Allah dari hasil yang biji-biji dari itu butir-butir yang dari mayan pinang itu itu juga berkah dari yang JBA sesudah itu disiran air hari itu di pecah telur di terapak tangan mereka dari kanan ke kiri dan kiri ke kanan itu bermakna apa ya? itu juga bermakna sama dengan itu yang untuk kita lihat dari semua nasib mereka itu Insya Allah tidak ada yang kita harus disitu itu kita berhubungan untuk menerima rahmat yang baik untuk seterusnya yang terbaik kepada mereka dan seperti yang kita dengar dari sebelum ini pembicaraan orang di mana itu kita lihat dari apa tentang jodoh jodoh ya itu benar adanya? iya iya insya Allah itu di di mata apa telur itu kan di mata telur dia kan memberikan mata ada yang dua ada yang satu ada yang tiga nah kalau satu satu itu memang artinya tulus kalau dua kalau dua itu semulai ada yang tulus kali itu oke guys untuk sementara ini kita wawancara kita tendingan dulu untuk sementara kita mungkin beralih ke proses penyiraman ya ini adat penyiraman bagi yang yang DBA setelah itu gadis akan mengganti pakaiannya dengan batik tinggohu diikatkan sebatas dada lalu diadakan dengan acara momuhuto atau siraman air kembang dibawah gantungan bulewe yang sudah mekar kemudian dilakukan penyiraman air dari tujuh pemberian bambu kuning dan semakin semakin dan semakin kemudian ganti yang tukung tukung yang 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 tukung dan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati